Nah yang tidak manusia tidak hai, lah gitulah intinya. Eh manusia lah, kita ini manusia. Nah itu manusia itu beda. Inna sholatna kumindakariu, wa unsah aku bikin kalian dulu itu laki-laki satu. Nabi A, Adam, wa unsah, dan perempuan, Siti H, Hawa. Nah kemudian dari Siti Hawa dan Nabi Adam ini, lahirlah manusia dengan bangsa dan suku, suku terus berang Nabi. Lalu Nabi Adam dulu cuma dua, kemana-mana jumlah-jumlah berdua gitu. Kisah cinta Nabi Adam itu diabadikan oleh Allah dalam sebuah tubuh cinta yang namanya Jabalro, Romah lah lah ini, Mekah lah lah ini. Makanya manusia kalau mau tahu asal-usulnya, disuruh ke sana. Nah orang Islam disuruh ibadah, haji untuk nengok ini dulu nenek moyangmu itu pertama kali ketemu di situ. Jadi Siti Hawa sama Nabi Adam itu turunnya nggak bareng. Dipisah sama Allah itu hampir 200 tahun, pisah. Dalam kerinduan, saya men bisa bayangkan. Rindu kok 200 tahun itu rasanya kayak apa? Saya kadang merindu sehari aja udah aku aduk, musik gitu. Udah lihat yang listrik seperti lihat wajahnya. Itu rindu. Jadi Nabi Adam itu turun ke bumi, itu tidak sama Siti Hawa, pisah. Makanya manusia di dunia ini pertama kali diuji oleh Rindu. Jadi ujian manusia pertama kali ke muka bumi ini ujian kangen. Makanya di dunia ini nggak ada yang lebih menyakitkan selain sakit Rindu. Rindu. Makanya rindu itu berat. Makanya jangan rindu. Lu sakit gigi ini dikasih obat sembuh. Udunan disontik sembuh, tapi kalau rindu. Makan nggak enak, tidur kaknya, nyenyak, bongok, bongok, bongok. Kenapa? Karena itu sakit Rindu. Sakit manusia pertama kali. Makanya kalau punya anak sudah rindu, carikan ujian kerinduannya. Kalau yang dirindukan laki-laki, carikan. Yang dirindukan laki-laki. Yang dirindukan perempuan, carikan. Iya, termasuk yang dirindukan oleh Pak Wabuk. Carikan. Ini. Mulai carikan. Kamu yang punya tanggung jawab besar. Nabi Adam rindu, itu waktu Nabi Adam rindu. Itu ya kelayapan kemana-mana, kangen. Makanya kalau anak manusia rindu itu mesti kelayapan sana. Nabi Adam juga sama, kangen sama Sinti Hawak. Sampai Nabi Adam itu enggak tahan teriak. Hawak. Saya enggak kebayang seberapa kuat suara Nabi Adam. Kuat tingginya itu 60 birok. 60 hasta. 60 begini. Jadi Nabi Adam itu enggak kecil kayak sama yang gini. Penggi besar. Sekitar lima puluhan meter. Iya, Nabi Adam itu tinggi di atas menara itu. Itu paling 25 kalau enggak, 26. Tinggi lagi. Jadi kalau Nabi Adam itu jalan kaki. Yung kadalnya aja segedik dinosaurus. Dinosaurus itu kadal yang Nabi Adam. Tinggi 60 gila. Suaranya tau. Wah, wah, son ini kalah. Enggak usah dibayangkan kakak esak birok. Nah, celananya ya mesti gede loh. Kalau ngasih gede gitu. Jadi kalau sapa, sapa kapolres itu zaman segitu itu mungkin ya cuman dipegang ini aja. Jadi sepiup, buh, gitu sampai beda. Hawak. 200 tahun teriak-teriak dari Sinti Hawak. Akhirnya ketemu. Nah, ketika ketemu. Hawak. Mana dong. Hawak. Ketemu Sinti Hawak lagi di atas gunung gitu. Lagi duduk. Mana dong. Abang. Jowel. Abang. Baliklah. Abangku balik. Abangku tunggu. Di tengah lama. Senar aja kayak gitu. Ayo, Nabi Azam lari. Sinti Hawak lari. Tapi Nabi Azam. Biar dia beri. Hawak, Hawak, Hawak. Jangan. Kamu jangan ngejar aku. Biar aku yang mengejarmu. Kenapa bang? Kalau aku mengejar aku Hawak, aku khawatir. Nanti dicontoh anak cucu kita besok. Ada perempuan ngejar laki-laki. Udah aku disitu. Udah, jangan terus. Nabi Azam naik ke atas. Amku Amisi. Silahkan. Hai naik ke atas begitu ketemu itu teletak habis air matanya mengalir jadi sungai nah dari situ kemudian oleh Allah kisah cinta itu diabadikan dikasih Tugu namanya Jabal makanya kalau kita masih punya kerinduan dan indah Pak Polres dan Bu Kapolres ini ya Padang Jawa sama Medan kalau masih jalan kedua Pak Polres ya makan bakso pisaunya untuk bikin tunggu cinta pukir nama berdua di meja nyatuh nanti kalau ribut tinggal bilang jangan ribut ada daripada kita ribut kita tunggu sebentar kita pergi ke tempat kita berdua dulu memadukasi dimana ada deh tunggunya masih ada dimana ayo kita beli bakso tempat dulu kita berdua kita cari tubuh cinta kita terukir di meja tukang bakso begitu sampai sana meja banyak hati makanya umat Islam itu selalu diingatkan kalau punya kekuatan materi materi punya uang dari seluruh penjuru manapun kembalilah ke titik terakhir untuk menemukan kehidupan pertama namanya Jabalroh Rohma terus disuruh duduk disitu duduk aja nengok ini aja namanya wukuf di Padang Aroh Aroh untuk melihat dulu manusia itu dari situ jadi Islam itu mengajarkan persaudaraan yang luar biasa bukan cuman persaudaraan antar suku Indonesia bukan cuman lebong sama Rejang lebong sama Jawa enggak tapi sedunia namanya Jabalroh lama itu makanya Tengok sana karena manusia itu dulu dari situ Nabi Adham dan Siti Hawa bikin anak pertama disitu tuh jangan keadaan ini enggak ada rumahnya Oh enggak ada yang lihat kalau kita harus bikin tembok karena banyak yang lih yang lebih kalau waktu itu kan enggak ada yang lih orang-orang di situ disamalah kayak kita bikin kan ya gitu-itu selamat datang2